aplikasi timo, hitap, sugo, saka, intinya aplikasi live host chat yang dikeluhin sama beberapa orang kalau sepi chat jadi sekarang tuh sepi ya nah, saran aku buat kalian sebagai freelance host live chat ya, jadi yang ini yang khusus untuk melakukan host live chat aja ya jadi yang melakukan host live chat ini mereka gak mau streaming ya seperti live streaming video jadi buat kalian yang memang suka untuk live chat aja, saran aku ya karena memang user ini seperti ini, mereka tuh bosanan ya karena setiap bulan itu selalu muncul aplikasi baru jangankan tahun, jadi dalam sebulan itu udah muncul aplikasi A kayak bulan depan lagi udah muncul yang baru, udah muncul yang baru dengan fitur dan cara kerja yang sama nah, jadi user-user ini otomatis bosan dong di aplikasi lama ini kayaknya ya gitu-gitu aja, mereka pindah lagi bulan depan ke aplikasi baru jadi kalian sebagai host ya, jangan di stuck di situ-situ aja kalau misalnya nih, kalian kayak aduh di timo, hit up, saka, sugo, kok udah sepi nah, kalau kalian ngerasa udah sepi di situ, kalian tiap bulan itu juga harus upgrade kalau misalnya, oh bulan ini udah muncul lagi nih aplikasi semacam timo atau sugo, saka, tapi yang baru nah, biasanya user-user itu suka nyerang ke aplikasi-aplikasi yang baru karena mereka bereksperimen mereka kan pasti penasaran sama aplikasi baru karena mereka juga bosan dong di aplikasi ini terus nah, kalian sebagai host juga harus seperti itu kalau udah ada aplikasi baru, kalian harus wajib cobain aplikasi tersebut nah, kalau kalian cobain lebih worth it di sana yaudah, kalian tinggalin yang udah sepi jadi, yaudah, kalian tutup aja atau tinggalin lah kalau menurut aku, tutup aja kalau memang udah sepi ya karena daripada penuh-penuhin handphone kalian ngabisin kuota juga, sebaiknya kalian tutup dan kalian fokus ke aplikasi baru jadi, kalian main di aplikasi baru ini jadi, kalian harus searchin terus kayak, bulan ini muncul lagi aplikasi apa sih yang serupa dengan timo, sugo, saka jadi, kalau udah muncul lagi, kalian masuk lagi ke situ jadi, kalian juga harus pindah-pindah aplikasi ya jadi, kalian jangan di situ-situ terus kalian jangan melulu di timo terus sungguhin orang karena, karena memang untuk sugo, saka, timo dan beberapa aplikasi yang suhu ini ya yang terkemuka ini udah mulai sepi kenapa sepi? karena user tuh udah mulai bosan ya, kita juga pasti bosan dong kayak di sini-sini mulu, di situ-situ terus jadi, kalian sebagai host itu harus linca-linca ya kalau kalian ngerasa bahwa oh, aplikasi ini udah gak worth it lagi nih buat aku yaudah, kalian tuh move, kalian pindah ke aplikasi baru lagi karena, di sana pasti banyak user-user baru yang di sana karena mereka penasaran yaudah, kalian di situ, walaupun kalian di situ raminya 1 atau 2 bulan kalau ada aplikasi baru lagi, kalian pindah lagi ke aplikasi baru lagi jadi, jadi kalau memang kalian ini adalah freelance yang khusus untuk aplikasi kayak host live chat khusus host live chat nih ya ya, kalian tuh harus bener-bener rajin-rajin searching rajin-rajin belajar terus kalian harus rajin-rajin mantau oh ya, bulan ini ada aplikasi apa lagi ya yang rilis, ada aplikasi baru apa jadi, kalian gak boleh ketinggalan tiap ada aplikasi baru lagi, kalian masuk kalau memang kalian hanya khusus untuk chat ya jadi, kalian betul-betul harus pindah-pindah ya kalau user kalian pindah, kalian juga harus pindah jadi, kayak gitu dengan kalian selalu update atau upgrade ke setiap aplikasi kalian rajin tuh aku yakin deh, kalian pasti bisa secara konsisten ya berpenghasilan dari untuk freelance live chat ini apalagi kalau kalian itu menggunakan wifi ya kalau kalian wifi tuh bener-bener worth it banget tapi, kalau kalian gunain kuota ya aku sarankan buat kalian yang mau terjun ke freelance nih ya apa aja ya, freelance apa aja yang kalian kerjakan dengan online sebaiknya aku sarankan kalian pakai wifi jadi, jangan gunakan kuota kuota kan cenderung mahal ya mending kalian pakai wifi ya kalau wifi kan ada yang wifi 100 ribu per bulan untuk kayak freelance kayak gini mah yang 100 ribu per bulan untuk pemakaian kalian secara pribadi dan sendiri itu udah cukup kok dibanding kalian harus pakai kuota kalau kuota mah 100 ribu per bulan itu gak cukup ya kuota itu mahal banget kalau kita pakai kuota apalagi kalau kalian itu pakai kuota telekonsel hai, kalian bisa bancos ya untuk ngisi kuota doang jadi, aku sarankan kalian yang freelance berupa apa aja entah live chat atau apa sebaiknya kalian gunakan wifi ya kalian harus pakai wifi jadi, jangan pakai kuota karena kuota itu lebih mahal dan untuk mengatasi masalah sepi-sepi untuk live chat ya sebaiknya untuk kalian live chat kalian harus upgrade ya kalian harus move ke aplikasi lain pokoknya setiap ada aplikasi baru kalian masuk setiap ada aplikasi baru kalian masuk entah kalian bertahan di sana kalian bisa bertahan di sana itu hanya sebulan maksudnya kayak sekali gajian aja gitu ya, gak apa-apa kalian harus seperti itu ya jadi kayak bulan ini kalian di aplikasi A bulan depan kalian di aplikasi B gak apa-apa tapi normalnya nih ya menurut riset aku secara pribadi nih ya kayak aplikasi untuk khusus untuk freelance host live chat ya khusus untuk yang nge-chat aja normalnya itu biasa masanya tuh 6 bulan jadi kayak 6 bulan itu masih rame-rame ya semenjak release aplikasinya semenjak 6 bulan itu masih rame-rame kayak udah kesana-kesana tuh udah agak sepi ya karena orang mulai user pindah ke aplikasi baru lagi jadi kalian seperti itu 2-3 bulan atau maksimal 6 bulan kalau udah sepi ya kalian pindah tapi misalnya masih worth it masih rame ya kalian bertahan tapi kalau misalnya 2-3 bulan udah sepi ya kalian pindah lagi ke aplikasi baru jadi seperti itu caranya untuk kalian freelance host live chat untuk bertahan tetap berpenghasilan ya jadi kalian jangan melulu kayak mentok di satu aplikasi aja kayak di timo kalian di timo aja jangan kalian tinggalin kalau udah sepi udah gak worth it kalian pindah ke aplikasi lain lagi karena setiap bulan tuh rilis terus banyak aplikasi yang rilis setiap bulan jadi kalian sebagai host ya harus seperti itu kalian harus pindah-pindah aplikasi ya untuk freelance jadi itu aja ya saran dari aku jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati